Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan membahas topik penting yang dapat mempengaruhi citra kampus kita, yaitu mengenai pengaduan masyarakat. Saya, Pauza Ulfafat Mawati, disini akan memandu acara hari ini. Bersama saya disini sudah hadir Bapak Cupian. Selamat datang Bapak Cupian. Pak Cupian ini sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran dan sebagai Ketua Program Studi Sarjana Ekonomi Islam. Kemudian hadir juga disini Bapak Panji. Bapak Panji ini sebagai pegawai di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran dan bertugas di ULT ya Pak ya, di unit layanan terpadu. Selamat datang Bapak-Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. dan kami disini sebagai bagian dari tim Jona Integritas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. Dan ini kesempatan yang sangat penting untuk mensosialisasikan isu-isu terkait Jona Integritas ini. Terima kasih Bapak Pauza Ulfafat Mawati, saya senang berada disini. Baik Bapak-Bapak, mari mungkin kita bisa mulai dulu dengan yang dasar ya Bapak-Bapak. Bisakah dijelaskan dari Pak Cupian dan Pak Panji, apa itu pengaduan masyarakat? Baik Bapak-Bapak, tentunya kita pahami bahwa pengaduan masyarakat itu adalah merupakan informasi atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat atau Sipitas Akademika, Pak Kudas Ekonomi dan Bisnis Unpad yang di dalamnya berisi keluhan, ketidakpuasan yang terkait dengan perilaku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Pak Kudas Ekonomi dan Bisnis Unpad dalam hal memberian layanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau adanya pelanggaran kode etik atau disiplin pegawai yang dilakukan baik oleh tenaga kependidikan maupun oleh tenaga pendidik atau dosen di Pak Kudas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. Itu contoh yang bagus ya Bapak-Bapak. Bagaimana mungkin sekarang saya ingin mengetahui dari Pak Panji sudut pandang mengenai pengaduan masyarakat dari perspektif dosen atau tendik. Kemudian bisakah Bapak-Bapak mungkin memberikan contoh ya bagaimana pengaduan masyarakat yang dapat dilaporkan ke laporan pengaduan masyarakat ini. Terima kasih Bupo. Jika dari perspektif mahasiswa, contohnya adalah ketika mahasiswa melakukan kecurangan saat itu sesuai dengan peraturan, jika hal ini terjadi maka mahasiswa akan mendapatkan sanksi, yaitu mendapatkan nilai K untuk seluruh mata kuliah yang diambil pada semester berjalan. Baik, terima kasih Pak Panji. Itu contoh yang bagus ya Bapak-Bapak. Kemudian bisakah dijelaskan mungkin dari Pak Cupian bagaimana dengan pengaduan masyarakat dari perspektif dosen atau tendik. Tentu saja Bapak-Bapak Ujian, dosen juga bisa dilaporkan ke bagian pengaduan masyarakat bila mana dosen tersebut melakukan pelanggaran kode etik atau disiplin dalam menjalankan tugas sebagai dosen yaitu pada pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Nah, bagi tendik pun juga tentu sama. Ketika ada ketidakpuasan yang berkaitan dengan perilaku di dalam melaksanakan tugas, dalam memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan maka hal tersebut bisa disampaikan keluhannya melalui pengaduan masyarakat ini. Baik Pak Cupian, berarti jelas ya bahwa sivitas akademik FEB 4 ini harus berintegritas mematuhi kode etik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehingga dapat memberikan layanan yang prima dan bertindak profesional. Kemudian bagaimana Pak prosedur pelaporan pengaduan masyarakat ini bisa di jelaskan seperti apa? Ya, Alhamdulillah saat ini kita memiliki SOP Standar Operating Prosedur Pengaduan Masyarakat yang digunakan di lingkungan FEB 4 sebagai komitmen implementasi zona integritas FEB 4 sehingga dapat terwujud kampus yang tentu bebas dari korupsi dari suap dan tindakan-tindakan pelanggaran lainnya yang dilakukan baik oleh dosen maupun tenaga kependidikan sehingga kesempatan untuk menjadi zona apa namanya mengimplementasikan zona integritas yaitu wilayah bebas dan dari korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani ini melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik akan dapat tercapai dan akan dirasakan manfaatnya oleh semua sivitas akademika di lingkungan FEB 4 Baik, mungkin dari Pak Panji bisa disampaikan Pak bagaimana tadi SOP ya atau prosedur yang mengenai pengaduan masyarakat ini Pak untuk SOP pengaduan masyarakat itu tahun 2023 ini merupakan revisi dari tahun 2020 di mana terdapat inovasi berupa hotline center pengaduan masyarakat, hotline center sebuah layanan yang menjadikan layanan pesan singkat untuk memperoleh informasi atau bantuan secara online hotline center ini diberikan untuk mendukung layanan pengaduan dari masyarakat tersebut Sangat bagus ya Pak ternyata sudah ada SOP-nya juga kemudian untuk pengelolaan pengaduan masyarakat ini tadi sudah disampaikan bahwa ada hotline center saat ini ya Pak bisa dijelaskan Pak contoh laporan pengaduan masyarakat apa saja yang bisa disampaikan melalui hotline center tersebut Terima kasih Bu Di seperti contohnya layanan hotline center itu termasuk dalam pelaporan, tindak korupsi, gratifikasi kekerahan seksual dan lain-lain yang melibatkan sipilitas akademik di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini dan juga sebagai jarang layanan hotline center ini tersedia dalam waktu 24 jam selama 7 hari dalam 1 minggu dan bisa diakses pula dengan mengirimkan pesan singkat melalui nomor nomor telepon yang telah kami sediakan melalui hotline center pelapor akan dilindungi identitasnya dan menjadi media yang lebih responsif dalam menerima laporan dari masyarakat Baik, terima kasih Pak Panji informasinya berarti hal ini memang sangat membantu ya Pak ya sehingga keluhan-keluhan masyarakat dapat segera diselesaikan kemudian mungkin bisa dijelaskan dari Pak Cupian apa saja yang sudah dilakukan oleh FEB Unpad Pak terkait dengan pelaporan pengaduan masyarakat yang sudah masuk ini Pak Baik, Bu Kaujian saat ini laporan yang masuk melalui hotline center di FEB Unpad umumnya bukan merupakan pengaduan masyarakat terhadap layanan FEB Unpad namun berupa permintaan informasi layanan akademik baik dari mahasiswa, alumni maupun calon mahasiswa terkait tawaran kerjasama dari perusahaan serta permintaan kunjungan dari sekolah-sekolah, SMA seluruh laporan yang masuk melalui hotline center ini sampai dengan saat ini Alhamdulillah telah dapat dijawab oleh admin dan dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing menanggung jawab ya baik, mungkin dari Pak Panji bisa disampaikan juga Pak sebagai tim di zona integritas ini tadi apa saja yang sudah dilakukan FEB Unpad Pak terkait dengan keluhan masyarakat yang sudah masuk ke hotline center laporan yang masuk secara langsung juga diperoleh dari pengaduan ujian yaitu berkaitan dengan berlaku mahasiswa yang melakukan kecurangan laporan yang masuk itu diteruskan oleh kami melalui manajerat ini sebelum mahasiswa dibersansi ada sesi konfirmasi terlebih dahulu kepada mahasiswa yang bersangkutan sehingga tim mengetahui kronologis kejadian tersebut seperti itu ya Pak ya baik, terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya kita jadi mengetahui ya bagaimana tadi prosedur atau mekanisme mengenai pelaporan pengaduan masyarakat ini yang tentu sekarang sudah ada hotline center juga sehingga tadi 24 jam sivitas akademika ini bisa memberikan laporan mengenai keluhan terhadap tadi mungkin pelanggaran kode etik ya atau pelayanan yang kurang prima dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran baik, Bapak-Bapak sebelum kita akhiri bincang-bincang kali ini apakah ada kata-kata penutup dari Bapak-Bapak mengenai bagaimana pengaduan masyarakat ini? jadi yang saya ingin tekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang jujur dan prasparan itu kita semua harus memastikan Universitas kita tetap menjadi lingkungan yang berintegritas baik, mungkin dari Pak Cupian setuju tadi apa yang disampaikan oleh Pak Panji jadi dengan adanya sosialisasi seperti ini mengenai pengaduan masyarakat dan kita tentunya akan dapat melakukan evaluasi terkait kinerja dosen dan tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa mahasiswa juga tetap berintegritas ketika melaksanakan ujian sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan dalam hal ini Universitas Pajajaran akan semakin meningkat dari hari ini hingga tentu seterusnya saya kira itu Bu Pauja baik, terima kasih Pak Cupian, Pak Panji atas penjelasannya terima kasih juga untuk semua hadirin yang telah menonton mari kita semua bersama-sama ikut mendukung bagaimana zona integritas ini bisa diimplementasikan di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pajajaran khususnya dan umumnya di lingkungan seluruh kampus tercinta kita Universitas Pajajaran terima kasih, saya akhiri bincang-bincang sosialisasi kita hari ini Bilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Terima kasih